Bacaan pertama menurut Yiremia 14, ayat 7-10, dilanjutkan 19-22. Yiremia 14, ayat 7-10, dilanjutkan ayat 19-22. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membila kami ya Tuhan oleh karena namamu. Sebab banyak kemurtatan kami, kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel penolongnya di waktu kesusahan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti palawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan dengan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Sembilan belas Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian? Hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami. Kami mengharapkan damai sejahtera, tapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenekmu yang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu. Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaamu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesiasiaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Oh betapa bahagia, namai dan dekat. Orang-orang yang liat dalam rumahku. Karena Tuhan adalah matahari. Tanah Tuhan adalah matahari. Dan berisai kemuliaamu. Dalam hidupku. Jiwa hancur karena merindukan. Diam dalam pelataran Tuhan. Hatiku dan dagiku akan bersorang. Padahallah yang hidup raja semesta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tahu Tuhan, aku menyempa, bawa korban syukur juga ku jian. Oh betapa bahan yang ramai dan tenta, orang-orang yang diam dalam rumahmu. Karena Tuhan adalah matahari, tanpa risai temu dalam hidupku. Sangku bahagialah manusia, yang kekuatannya dalam Tuhan. Apabila berjalan di lemah gelap, rupanya jadi pada yang sedang. Sungguh lebih baik di rumahmu, daripada di tempat yang lain. Kau penuhi hidupku oleh kasihku, ramai dan sejahtera jadi pilih. Oh betapa bahan yang ramai dan tenta, orang-orang yang diam dalam rumahmu. Karena Tuhan adalah matahari, tanpa risai temu dalam hidupku. Bacaan kedua menurut 2 Timotius 4, ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 16 Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatan aku supaya dengan perantaranku injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di dalam surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara pembacaan injil diambil dari injil lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi kebaik Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, sampai disini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tapi yang terpenting adalah memelihara dan menghidupi firman itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Baik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ketika membaca Lukas 18, yang saya rasa juga cerita yang tidak terlalu asing ya buat banyak diantara kita. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang farisi yang berdoa dan rada sombong itu. Dan dibandingkan dengan pemungut cuka yang berdoa dalam kesedihan dan mengucapkan kalimat yang terkenal. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Saudara-saudara, waktu saya baca ini, segera saya terngiang lirik lagu. Wong ko nge ne ko di banding, baga gimana ya lagunya? Saya mau nyanyi susah. Wong ko nge ne ko di banding-banding ke. Dodo re mi gitu ya lagunya ya. Wong ko nge ne ko di banding-banding ke. Saing-saing ke, yo mesti kalah. Oh pak musiknya udah pada duduk, biasanya jelek-jelek gitu. Terus langsung nyanyi. Gak nyambung ya saudara-saudara di kemaktian. Mungkin bagi banyak saudara-saudara mendengar lagu itu mungkin bukan karena suka, tapi karena lagu itu nongol terus di Youtube gitu ya. Atau di televisi gitu. Tapi ada yang benar-benar suka gitu. Ojo di banding-banding ke. Saudara-saudara, waktu saya membaca ini langsung saya bilang, wah temanya harusnya ojo di banding-banding ke. Jelas bedo katanya kan gitu ya. Ada sesuatu dimana orang menunjukkan superioritas. Saya ini begini, saya ini hebat, saya ini baik. Gitu kan kira-kira. Kalau di lagu itu memang jelas tidak sama. Saudara-saudara konteksnya lagu itu membandingkan pasangannya begitu ya. Yang satu lebih mungkin lebih mampu, lebih kaya, lebih hebat. Saya mah tidak punya apa-apa begitu kan kalau di dalam lagu. Tapi kalau di dalam Injil Lukas ini mungkin kira-kira kan suasana meskipun sekali lagi tidak sama. Tapi kan gitu ya. Yang pemungut cukai itu, yang apa namanya, yang orang farisi itu berpikir bahwa dia adalah orang yang baik. Orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tidak sama dengan pemungut cukai. Sebetulnya pemungut cukai secara ekonomi baik loh. Karena dia orang yang memang pejabat dari pemerintahan pada saat itu. Orang yang bekerja bagi pemerintah, mendapatkan gaji yang cukup. Tapi memang dia dan banyak mereka pada saat itu nakal gitu ya. Suka ngambil uang lebih banyak dari seharusnya. Mereka memperkaya diri dengan cara yang tidak terlalu apik, yang tidak terlalu etis, gak jujur. Itu yang membuat banyak orang selalu mencap pemungut cukai itu sebagai orang yang berdosa. Bukan contoh yang baik gitu. Ya udah jadi banding-banding keong bedo. Yang satu orang yang merasa sangat baik dan sangat agamis. Imannya ditunjukkan melalui kesetiaan untuk datang ke tempat-tempat ibadah secara serius. Kok dibandingkan dengan mereka yang memang melakukan dosa. Nah sudah saudara, dari cerita seperti ini termasuk kalimat dalam lirik lagu Ojo dibanding-banding ke itu kan kemudian mengingatkan kita pada sesuatu yang jelas seperti yang tadi saya katakan di bagian awal ibadah ini. Ini persoalan di mana ada soal tinggi hati. Tinggi hati adalah persoalan di mana orang menunjukkan dan hanya melihat apa yang baik di dalam dirinya. Dan pada saat yang bersamaan ada ketidakmampuan untuk melihat dari orang lain. Ketidakmampuan untuk mencoba belajar pada orang lain. Kesombongan dan keangkuhan yang begitu rupa Membuat orang yang tinggi hati menjadi orang yang sulit untuk belajar lebih banyak. Nah sudah saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 18 Jelas kita bisa melihat bagaimana orang farisi ini digambarkan sebagai orang yang tinggi hati jadinya Dalam perbandingan dengan pemungut cukai itu. Dan memang menjadi masalah yang agak serius sebenarnya saudara-saudara Tinggi hati dalam kehidupan biasa saja sudah tidak menyenangkan. Orang kalau sombong dengan kekayaannya, orang sombong dengan penghasilannya, orang sombong dengan hidupnya Itu kan jadi jengkelin gitu ya saudara-saudara Ini juga salah satu persoalan di media sosial pada saat ini saudara-saudara Sudah lama ini karena sebagian mungkin juga anggota jemaat bukan orang muda jadi saya gak ngomongnya Instagram Tapi misalnya Facebook, Facebook itu tempat sharing tadinya Tempat sharing itu tempat berbagi Tapi pada saat yang bersamaan, Facebook itu juga bisa jadi tempat showing Memamerkan apa-apa, ini kan tipis banget ya bedanya ya antara showing or sharing Memamerkan, memenunjukkan, ya showing sebetulnya gak selalu buruk Tapi dalam pengertian ini, showing sebagai sebuah ekspresi memamerkan dengan sharing dalam arti berbagi Dimana kesukaan, kesuka citaan kita jadi kesuka citaan orang lain gitu ya Tapi kalau orang showing terus-terusan kan lama-lama jengkel gitu kan Ini orang maksudnya apa sih? Nah saudara-saudara, saya rasa ketika ini lalu dimasukkan ke dalam persoalan agama Menurut saya bukan cuma ngejengkelin, tapi bisa jadi mengerikan loh Orang kalau sudah sombong dan tinggi hati secara rohani dan secara iman Maka Tuhannya ganti, bukan Tuhan, tapi dirinya Dan saudara-saudara kita tahu dalam persoalan-persoalan radikalisme agama Persoalan-persoalan fanatisme yang sangat luar biasa kuat Persoalan yang sampai dengan terorisme yang sangat serius Itu kan rata-rata datang dari ketidakmampuan orang secara rohani Melihat kekurangan dalam dirinya Saudara-saudara tahu kalau sekarang di kampus-kampus Saya sebetulnya harian tadi diperkenalkan sebagai ketua BPMSGK itu Salah satu tugas yang akan berakhir pada bulan November nanti Tapi tugas sehari-hari saya adalah dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Nah di Yogyakarta Nah saudara-saudara di dalam penelitian-penelitian terakhir Data yang menunjukkan kekerasan seksual kepada anak-anak muda Persentase terbesar dilakukan oleh pemuka agama dan dalam komunitas agama Ini kan ironi ya saudara-saudara Pemuka agama itu ya jangan ngomong oh itu di luar Kristen Jangan saudara-saudara Mari kita pastikan bahwa itu juga terjadi di lingkungan gereja Dan di lingkungan komunitas-komunitas orang yang sangat fasih Berbicara tentang Tuhan Berbicara tentang iman Berbicara tentang pelayanan Berbicara tentang hal-hal yang kayaknya baik Tetapi tidak berjalan seiring dengan sikap Pelecehan seksual itu kekerasan dan kejahatan yang paling serius menurut saya Apalagi dibungkus oleh bahasa, baju, dan komunitas agama Nah saudara-saudara orang yang tinggi hati adalah orang yang tidak mampu melihat Keluar, belajar untuk memperbaiki ke dalam Orang yang tinggi hati hanya bisa melihat ke dalam Dan merasa dirinya jauh lebih besar dibandingkan orang lain Dan lalu merasa dirinya suci Nah saudara-saudara maka dengan sederhana kita bisa membayangkan Sedangkan lawan dari tinggi hati adalah rendah hati Orang yang rendah hati berarti adalah orang yang tidak tinggi hati Gitu kan ya terjemahannya saudara-saudara Kalau mau dibikin gampang Orang yang tidak tinggi hati Orang yang rendah hati adalah orang yang serius Mencoba untuk belajar Tidak hanya melihat ke dalam Tetapi mau mencoba untuk melihat ke luar Saya tadi udah diizinkan buka masker ya Saya lupa buka Saya buka aja ya saudara-saudara Saya sadar karena lama-lama makin engap Jadi saudara-saudara yang rendah hati adalah orang yang belajar Dan mau melihat ke luar Mencoba untuk memperbaiki dirinya ke dalam Tapi saya mau mencoba mengajak kita untuk melihat teks-teks kita ini Sedikit lebih dalam dan kritis ya Saudara-saudara Selain soal rendah hati yang kelihatannya langsung jelas Saya nanti akan balik lagi ke situ Karena temanya belajar untuk rendah hati Tapi sekarang saya mau mengajak kita melihat Apa yang terjadi pada Lukas 18 Ketika pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh katanya Ia tidak berani menadah ke langit Melainkan ia memukul diri dan berkata Ya Allah kasihanilah aku orang yang berdosa ini Sudah-sudara memang benar Ayat 14 kemudian Tuhan Yesus mencoba mengatakan Bahwa orang ini tidak sama dengan orang farisi yang meninggikan dirinya Tetapi ia menjadi orang yang mencoba merendahkan dirinya Ini dalam pengertian sebetulnya rendah hati gitu ya Tidak menonjolkan dirinya tetapi menjadi orang yang humble Orang yang rendah hati Begitu kira-kira pengertiannya Tapi saya jadi punya pertanyaan karena dalam bahasa Indonesia Seperti yang tadi saya katakan Ada istilah lain yaitu rendah diri Jadi bukan merendahkan diri dalam arti yang Tuhan Yesus maksudkan ya Untuk menjadi humble Tapi rendah diri Kecil hati Jadi kalau ada tinggi hati Rendah hati Persoalan ketiga yang barangkali perlu kita lihat dengan kritis adalah Kecil hati Persoalan yang mungkin perlu kita perpikirkan dengan serius adalah bahwa Orang kecil hati Orang rendah diri punya persoalan lain Kalau orang tinggi hati senangnya showing Orang yang kecil hati dan rendah diri adalah orang yang pasif Orang yang kemudian tidak mampu melihat dengan cara yang seimbang antara keluar dan ke dalam Orang yang kemudian melihat dirinya dengan cara yang sangat buruk Orang yang kemudian tidak melakukan sesuatu yang aktif, yang kreatif Tidak mampu punya imajinasi Kalau dalam banyak orang suka mengatakan tidak imajinatif Orang rendah diri Orang yang kecil hati biasanya menjadi orang yang terpuruk Orang yang tidak melakukan apa-apa Nah sudah saudara rasanya dalam rangkali melihat Lukas 18 Kita perlu melihat apakah si pemungut cukai ini adalah orang yang rendah hati Atau orang yang rendah diri Orang yang rendah hati Atau orang yang kecil hati Dan sudah saudara ada banyak sekali dalam pengalaman kita Ketika kita datang ya Tuhan Saya memang berdosa Tidak bisa apa-apa Saya banyak salah Kelihatannya baik ya Kelihatannya rendah hati Tapi kemudian dalam hati Karena itu saya tidak perlu berusaha baik Saya tidak perlu berusaha serius Saya tidak perlu mengembangkan diri Saya tidak mau bisa dan tidak lakukan apa-apa Saya tidak bisa melakukan apa-apa Dan menurut saya ini bukan rendah hati Ini orang yang jangan-jangan terjebak dalam kecil hati Orang yang rendah diri Mungkin malah lebih parah adalah orang yang pasif Makanya saya suka kemarin di dalam sebuah kebaktian penabisan Hari Senin yang lalu Sudah saudara di Cirebon Saya kemudian sedikit sharing Mengenai orang yang suka berdoa Tuhan Saya mampu mengerjakan ini Tuhan yang sisanya ya Sudah saudara itu doa yang baik Saya percaya Maksudnya tentu baik Saya bekerja semaksimal yang saya bisa Tuhan sisanya yang menyempurnakan Pernah ya doa kayak gitu Tapi sudah saudara saya coba kritis aja Bukan dalam rangka menyalahkan Tapi kritis Kalau kita selalu bilang Tuhan saya bisanya 30% Tuhan yang 70% Tuhan saya bisanya cuma 60% Tuhan kerjakan dong yang 40% Terus selama-lama kita tidak mau serius untuk berkembang Karena mungkin kita bisa kerja 100% Bersama Tuhan Tapi jangan serahkan ke Tuhan semuanya dong Kalau dalam penabisan saya bilang Kalau pendeta dapat JHP jaminan hidup pengerja Kerjanya cuma 70% Sisanya Tuhan yang 30% Dibagi dong JHPnya ke Tuhan 30% Apalagi kalau malas Saya cuma bisa kerja 30% Sisanya ya Tuhan Kelihatannya baik Tapi ini rendah hati atau kecil hati Rendah hati atau malas Malah lebih parah lagi Yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan Sudah saudara maka Ini menjadi menarik Untuk kemudian kita coba gali Kenapa Kemudian Tuhan Yesus dalam ayat 14 Mengatakan orang ini pulang ke rumahnya Sebagai orang yang dibenarkan Allah Dan orang lain itu tidak Sebab barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan dirinya Ia akan ditinggikan Tuhan Yesus membenarkan orang ini Tapi saya tidak yakin Kalau Tuhan Yesus membenarkan rendah diri Dan kecil hati apalagi pasif Rasanya Tuhan Yesus punya Maksud yang barangkali baik Untuk kita lihat lebih jauh Mari sekarang sudah saudara Kita coba telah lebih baik Sudah saudara Ketika Tuhan Yesus membenarkan Si pemungut cukai ini Yang sekali lagi Ketika dia mengatakan Ya Allah Kasianilah aku Orang berdosa ini Ketika Tuhan Yesus membenarkan Maka pertama Jelas Tuhan Yesus tidak menginginkan Murid-muridnya menjadi orang yang tinggi hati Jelas itu ya Orang yang sombong Orang yang merasa diri baik Hanya karena bisa memamerkan Apa yang dilakukan dalam kehidupan agama Enggak dihitung sama Tuhan Yesus Kalau kata orang Jakarta Gue gak beli Gitu ya Kalau orang bilang Oh saya rajin ke gereja Saya aktivis gereja Kalau boleh saya mengatakan Saya pendeta gak dibeli sama Tuhan Orang farisi kan ngomong gitu Saya berpuasa dua kali seminggu Enggak Bukan itu Buat Tuhan Yesus Jadi jelas Tuhan Yesus membenarkan si pemungut cukai Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan orang Secara iman Tinggi hati Kita punya Tuhan yang harus ditinggikan Bukan diri kita Itu sudah jelas Sekarang mari kita lihat lebih jauh Kalau begitu lalu Tuhan Yesus Apakah membiarkan orang yang pasif Rendah diri Dan kecil hati Atau Kerendahan hati yang jauh lebih Lebih serius Maka saudara-saudara Kita bisa Mencoba untuk membandingkan Atau mengingat cerita lain Kalau saudara-saudara ingat cerita minggu lalu Dalam lukas 18 yang sama Ayat 1 sampai 8 Kalau saudara-saudara masih ingat cerita itu ya Perumpaman hakim yang tak benar itu Kemudian Tuhan Yesus menutup kalimannya Dengan aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi Saudara-saudara ini kalimat yang sangat serius Sebetulnya yang mencoba untuk mempertanyakan Apakah orang-orang yang mencoba hidup Dan mengaku sebagai murid Tuhan Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh Beriman dalam hidup Jadi saudara-saudara ini bukan sekedar hanya soal Ngaku percaya Mengaku bahwa saya orang berdosa Tetapi apakah kita memang mengekspresikan iman yang sangat serius Di hadapan Tuhan Ngaku dosa gampang saudara-saudara Kalau boleh digambarkan kan bacaan kita ini Seperti juga pertobatan ya Mencoba mengatakan Ya Tuhan, Ya Allah Kasianilah aku orang berdosa Pertobatan itu bukan cuma dikatakan secara pasif Lalu setelah itu kita gak bikin apa-apa Banyak orang mengaku dosa Abis itu ya dia ulangi dosanya Saudara-saudara pernah dengar istilah dosa kesayangan Coba saudara-saudara periksa Katanya setiap kita tuh punya dosa kesayangan Tahu salah Tapi dikerjain terus Abis itu ya minta maaf Minta maaf sama Tuhan Doa kesayangan Diperiksa ya saudara-saudara sambil tidur Dipikir-pikir Dosa kesayangan kita apa ya Terus mulai dihitung Satu, dua, tiga Jangan kaget kalau banyak Eh ternyata saya punya banyak dosa kesayangan Saya tahu Saya gak boleh marah Tapi saya marah terus Saya tahu Saya harus adil Tapi mungkin saya tidak adil Saya tahu saya harus mengasihi anak saya Tapi kadang-kadang kok saya gak Gak jadi orang yang sayang sama anak dengan serius Macam-macam Dan saya juga punya banyak dosa Orang bisa gampang mengaku dosa Tetapi mengaku dosa sebagai orang yang memang betul-betul beriman kepada Tuhan Maka sekarang saya tambahkan lagi ceritanya dengan memperlihatkan kepada cerita yang lain Beberapa minggu lalu Sudah saudara Kalau sudah saudara-saudara ingat Lukas 17 Ada cerita yang sangat terkenal Tentang 10 orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Ingat ya cerita itu ya Dua minggu, tiga minggu lalu saya rasa 10 orang sakit kusta yang minta-minta tolong Lalu Tuhan Yesus Ayo kamu pergi saja ke imam-imam Lalu di tengah jalan mereka sembuh Lalu saudara ingat cerita selanjutnya apa Hanya satu dari sepuluh yang balik kepada Tuhan Yesus Memuliakan Allah Dan kemudian bersyukur Sudah saudara Orang yang bertobat adalah orang yang betul-betul membangun relasi Dengan Tuhannya Orang yang kembali kepada Tuhannya Kalau mau dilanjutkan Orang yang mau belajar kepada Tuhannya Orang yang bertobat Orang yang rendah hati Mencoba untuk tidak meninggikan diri Bukan diem di dalam pembenaran Tuhan saya emang gak bisa apa-apa Bukan gitu Itu jangan-jangan bukan rendah hati Hanya kelihatannya rendah hati Kerendahan hati di hadapan Tuhan Menuntut kita menjadi orang yang Mau serius Datang kembali Mencari Tuhan Menemui Tuhan Mencoba untuk menunjukkan kesungguhan hidup benar Di hadapan Tuhan Karena itu saya akan mengajak kita Mengajak diri saya dan saudara-saudara pada saat ini Kalau kita mau belajar menjadi orang yang rendah hati Dengan tidak meninggikan hati kita di hadapan Tuhan Bukan menjadi anggota gereja yang kecil hati rendah diri Apalagi diem-diem saja tak melakukan apa-apa Yang lebih gawat adalah Bahkan membenarkan Kesalahan-kesalahan kita Orang yang showing Menunjukkan dirinya hebat Dengan orang yang diem-diem Tapi terus menerus melakukan hal yang tak benar Mungkin sangat jangan-jangan masalahnya jadi sama Gitu ya Yang satu punya masalah dengan memamerkan diri padahal itu tidak baik Yang satu diem-diem Tapi terus melakukan yang tidak baik Masalahnya jadi sama Sudah-sudara Maka kerendahan hati yang dibayangkan di dalam lukas pasal 18 Harusnya beriring dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum-sebelumnya Soal dimana apakah kita bersedia balik kepada Kristus Seperti satu orang dari sepuluh yang disembuhkan Balik kepada Kristus untuk belajar memuliakan Kristus secara serius Balik untuk terus menerus belajar Mencoba menjalankan hidup iman yang benar di hadapan Tuhan Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan mau bertobat Adalah orang yang bukan hanya datang dalam kebaktian Tetapi terus menerus mencoba mencari kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Sudah-sudara kalau tadi kita mengingat kitab Yeremia pasal 14 yang kita baca Kalau nanti sudara tengok lagi ceritanya menurut saya sangat menarik Bagaimana Yeremia bersama dengan orang-orang Yehuda pada saat itu Berusaha untuk mencoba melihat dan memahami kehendak Tuhan di tengah-tengah ketidakjelasan Sampai ada kalimat ya Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kami Kami ini berdosa Tuhan Kami minta maaf Kami ini orang fasik Tapi Tuhan tolonglah apa yang harus kami lakukan Perhatikan dengan baik Yeremia pasal 14 Mencoba memperlihatkan bahwa di dalam pertobatan Di dalam kerendahan hati Ada aktivitas yang serius Kesungguhan untuk belajar Menemukan makna hidup Menemukan nilai hidup Makanya saya suka berulang-ulang sudara sejarah Menurut saya ya gereja itu baik ya Kalau dipenuhi oleh orang Siapa yang gak senang Kalau gereja dipenuhi oleh anggota jemaat Tapi rasanya akan menjadi jauh lebih menyenangkan Ketika anggota gereja yang datang ke gereja Tahu apa yang kita perjuangkan sebagai orang Kristen Kalau kita udah jadi Kristen bertahun-tahun Tapi kita tidak pernah tahu loh Apa yang kita perjuangkan dalam hidup Sudara tahu gak Yang sudara perjuangkan dalam hidup Sebagai orang beriman Di tengah keluarga Di tengah pekerjaan Di tengah masyarakat Apa yang kita perjuangkan Karena itu di dalam kitab Yeremia Pergumulan seorang beriman Orang yang bertobat itu adalah Mencari makna Gak gampang Saya tidak meminta sudara segera mengatakan ABC pada saat ini Tetapi keseriusan untuk menjadi pesiarah Kalau pakai istilah spiritual ya Sudah sudara Pesiarah itu orang yang berjalan mencari Makanya saya suka mengatakan Kotbah Natal kita itu sudah terlalu lama Selalu bicara tentang Yesus sudah hadir Memang benar ya Yesus sudah hadir Lalu kita rayakan Jadi kayak perayaan ulang tahun gitu ya Tapi sebenarnya perayaan Natal itu harusnya jadi perayaan spiritual Yesus itu Allah yang sudah hadir Tapi kitanya itu harus mencari Allah yang hadir itu Ingat cerita para gembala dan orang majus pada hari Natal Mereka mencari bayi Yesus Nah orang Kristen itu suka terlanjur Merayakan saja Tuhan yang sudah hadir Sedikit-sedikit lama-lama tinggi hati Merasa sudah kenal Tuhan Lalu lupa untuk mencari Tuhan Karena itu merayakan Yesus Tapi tidak tahu apa yang diperjuangkan bersama Yesus Kan gak watu sudah sudara Rame-rame di gereja Tapi sombongnya setengah mati Saya tidak pernah lupa ya sudah sudara Tahun 96 itu kerusuhan di kota Tasikmalaya Tahun 95 itu ada tsunami di Aceh Itu masa-masa luar biasa mengerikan Waktu tsunami di Aceh tahun 95 Itu pas Natal Sudara-sudara Kira-kira tanggalnya saya tidak ingat persis Tapi itu masih Natal 20-an gitu Kemudian ada perayaan Natal Saya ingat sekali itu perayaan Natal di kota Tasik Dan saya bilang Yuk kita batalkan perayaan Natal ini Rasanya kok menjadi sesuatu yang aneh Di tengah duka cita luar biasa Kita merayakan sesuatu dengan Dengan ya dengan makanan Dengan baju yang bagus Mungkin kita bisa menampilkan diri Dengan cara yang lebih rendah hati Oh ditolak sudara-sudara Masa perayaan Natal Merayakan Yesus yang datang Dikalahkan sama tsunami Oke baiklah Ya gak apa-apa itu kan ekspresi iman Oke kalau gitu kita tetap jalan Natalnya Itu Natal kota Sudara-sudara bukan cuma GKT Natal sekotak Saya itu ngebayangin orang datang Pake baju bagus Bawa bingkisan Bawa ini bawa itu pulang Natal Biasanya ada kotak segala macem Saya membayangkan ketika seluruh Indonesia Berduka karena tsunami di Aceh Tapi oke lah Natal tetap jalan Tapi saya bilang Jangan lupa Doa syafaat Dan apa yang terjadi Lupa Sudara-sudara Gak ada yang doa Ditunggatung Haleluya Tuhan sudah datang Saya tidak mengatakan Kita merayakan Yesus Itu salah jelas ya Jangan salah paham Sudara-sudara Tapi merayakan Yesus Dalam kerendahan hati Adalah kedekatan Kita mencari makna Bukan cuma Seolah-olah kita sudah tahu Jangan-jangan kita kayak rendah hati Tapi tinggi hati Gitu loh Itu yang jadi masalah Dan kayaknya orang yang tinggi hati Suka gak sadar pula Gitu loh Jadi sesuatu yang kita Imani dalam hidup Bukanlah pencarian Seperti yang dikatakan kitab Yeremia Tidak dalam kesungguhan Untuk menemukan nilai-nilai Yang diperjuangkan Yesus Sudara-sudara Masih di dalam Inji Lukas Ada banyak sekali cerita Yang mengajarkan kita Tentang nilai hidup Lukas 10 yang sangat terkenal Orang Samaria yang baik hati Pasti sudara tahu betul cerita itu Itu hanya ada di Inji Lukas Bagaimana orang yang beriman itu Harus menjadi sesama Menjadi orang yang mau berjuang Untuk hidup kebaikan Bagi orang lain Mencintai orang lain Sekuat apa kita gereja Dan saya pendeta Menjadi orang yang mencintai orang lain Seserius apa Saya menggali nilai-nilai hidup itu Dan sudara-sudara Itulah Kerendahan hati Dalam kehidupan iman kita Nah sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Maka rasanya kita boleh berharap Belajar untuk menjadi rendah hati disini Mari kita tetapkan Rendah hati Bukanlah tinggi hati Dalam kesombongan iman Satu ya Dan rendah hati Bukanlah kecil hati Dan pasif Dalam hidup iman Apalagi membenarkan Kesalahan Dan menutupi Kesalahan Tanpa upaya Memperbaiki hidup Kemarin di dalam penabisan pendeta Dikatakan temanya Kerapuhan Ya saya pendeta mau ditabiskan Kalimatnya selalu begitu Bagus-bagus Saya rapuh Tuhan Saya mau membiarkan Tuhan yang melengkapi Tapi saya mengingatkan Pendeta yang mengatakan dirinya Rapuh bukan membenarkan diri Dirinya tidak mau memperbaiki Kekurangannya Gereja yang mengaku diri kita Rapuh dan berdosa Bukanlah gereja yang Diam-diam saja Tanpa memperbaiki dosanya Kalau kita mengatakan Kita berdosa di hadapan Tuhan Itu bukanlah orang Yang hanya pandai bicara Tapi orang yang berjuang Menyembuhkan persoalan Bulan Oktober Biasanya bulan keluarga Saya tidak tahu disini Atau sudah Atau belum Tapi Begitu banyak keluarga Berbicara tentang Bahwa kami diberkati Pernikahannya di gereja Tapi kalau tidak ditunjukkan Dalam kesungguhan Memperjuangkan cinta Di dalam keluarga Kalau membiarkan Kekerasan dalam rumah tangga Ketika membiarkan dirinya Tidak menjadi teladan Buat anak-anaknya Ketika anak-anak juga Dalam kemarahannya Tidak peduli pada orang tuanya Salah satu persoalan Dalam banyak keluarga Itu adalah kemarahannya Dan kemarahan yang dibiarkan Itu merusak Mahasiswa kami Seringkali 50% Datang dari orang Dan anak-anak Yang marah Dengan keluarganya Apa yang kita lakukan Di dalam keluarga Apa yang kita lakukan Di tengah masyarakat Kemarin saya di jalan tol Di tengah macet Kiri dan kanan Mobil Mewah Memotong Kiri dan kanan Ngedim terus-terusan Memepet Padahal kalau saya Sampai harus ngerem Mendadak kecelakaan Saya juga ikut celaka Di tengah kemewahan Apa yang kita sedang tunjukkan Kalau dia orang Kristen Misalnya Apa yang sedang dia imani Jadi sudah sedara Kerendahan hati Adalah Kesungguhan Untuk mencari Dan mengupayakan Kehendak Tuhan Sudah sedara Semoga ini boleh menjadi Semangat Buat kita Untuk tetap belajar Menjadi Kristen Saya tutup dengan istilah Kami terus Sedang mempopulerkan istilah Kita menggunakan istilah Hidup Menggereja Menggereja Itu menunjukkan Bahwa hidup iman kita Sebagai anggota gereja Adalah soal Aktivitas Menggereja Bukan sekedar bicara Gereja yang sudah selesai Tapi menggereja Hidup Terus-menerus Menjadi gereja Semoga sudah sedara Dan saya Berjalan Bersama-sama Tuhan Di sana Tuhan memberkati kita semua Amin